Intro Hey guys, welcome back to my channel dan analog jangkis Seperti biasa ya, sebelum kita mulai video kali ini Apa hari yuk? Jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini Because the more support, the more videos will come Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang Apa yang aku dapat di free market hari ini Ini lumayan gede, jadi ini adalah Sony Sony apa hari yuk? Kita lihat CFS-KW200S FM-SW1 SW1 SW1 SW2 MW 4-Band Radio Cassette Corder Jadi ini adalah mini kompo ya, bisa dibilang Tapi lumayan gede Kalau kita bandingkan dengan Dengan Simba yang ada di belakangnya Kalau Simba ini banyak lakukan Dan kesannya futuristik Tapi kalau Sony ini Lebih Lebih apa ya Dia lebih sleek Lebih kaku Tapi lebih elegan Dan ini dapatnya mulus banget Jadi speaker nya juga gede Jadi kotak biasa seperti ini Jadi gak neko-neko Bentuknya seperti ini Tapi sayangnya karena ini lumayan klasik Jadi ini mungkin akhir 80an produksinya Jadi dia belum ada aux nya Jadi gak bisa disambung ke HP atau ke CD player Tapi ya Masih mulus banget ya Heran juga bisa orang punya ini Barang klasik ini Dalam Kondisi yang terjaga Gitu ya Nah Jadi kita lihat nanti bagian-bagiannya ya Nah Kalau dah jauh seperti ini ya Jadi kalau dibandingkan dengan Sub Simba Yang ini lebih elegan Kalau menurutku Bentuknya ya Ya Jadi karena dia Kotak banget Sudut-sudutnya tajam Jadi terlihat lebih elegan Dan sleek Gitu ya bahasa Inggrisnya Jadi lebih Lebih bagus Ya Speakernya Sayangnya yang ini sudah lepas nih Namanya Sony Tapi disininya masih ada Sony Gitu ya Jadi tiga level seperti ini Sony Ya Yang ini untuk gelombang radionya Kemudian yang ini Ada graphic equalizer nya Ya Masih Empuk semua Ya Kemudian Yang ini Ada function nya Ya Function nya Radio Dubbing Ya misalnya untuk merekam Dari satu kaset ke kaset yang lain Jadi dia gak ada fungsi Auction nya Jadi gak bisa Ada radio Dubbing dan tip Ya Di bawahnya Ini apa ini Radio off Jadi kalau disini radio off Ya Kemudian yang ini Ini apa Karaoke mode Jadi ada untuk model karaoke nya Karaoke nya bagaimana Ya karaoke nya pakai Kaset multiplex ya Multiplex itu kaset yang Bisa dihilangkan antara vokal dan musik Jadi misalnya di kanan Suara vokal Di kiri Suara Suara kita Gitu ya Jadi Ini teknologi yang lumayan Lumayan luar biasa dulu ya Tapi ya tergilas oleh zaman Tentu saja Kemudian disini ada Band select nya Ada FM SW SW Dan MW Nah ini tipenya CFS KW 200S Nah disini ada gelombang radio nya Juga masih empuk semua ya Dan masih mulus Hitam nya masih hitam pekat Seperti ini Ya Nah ini kaset Jadi ukuran Kamu bisa lihat ya Ukuran kaset nya Sebesar apa Gitu ya Dan Masih terbuka sempurna Ya Enak Kemudian disini ada volume Kontenya gede banget Seperti Model ampli gitu ya Ya Nah ini juga masih Ya ini beruntung banget Harganya cuma 100 ribuan Kemudian Rack dan Mute Ya Oke ini Maksudnya apa gak tau juga aku Mungkin Mute ya Oh iya Jadi ketika kita merekam Dari sini ya Yang ini Master nya masuk sini Yang ini untuk merekam Yang ini Mute Ya Jadi ketika nanti Kita mau stop Gitu Kita tekan ini Tapi dia gak Gak ke dalam ya Apakah blue Tidak berfungsi Atau gak Aku gak tau Kemudian disini ada Mic fader nya Ini mic fader ya Jadi dia bisa Ngilangin suaranya Mic tersebut ya Oke Nah ada mic nya Mic 1 dan mic 2 ya Jadi bisa Bisa duet ini ya Ada echo nya Oke Nah kalau ini Ini masih klasik semua Jadi tombol-tombol nya Masih Masih manual Dan masih analog semua Dari tombol-tombol Ini klasik seperti ini ya Suka deh ya Unik aja Karena ya ini Khas tahun 80an ya Sebelum akhirnya nanti Tombol-tombol nya berganti Seperti ini semua Ya Ditekan Seperti itu Ya Atasnya juga Ada tulisan gede Sony Ya Ini ada antena radio Belakangnya juga Biasa aja gitu ya Biasa aja Tapi Ini turunin dulu Tapi Apa Aux nya gak ada Dan Ini modelnya seperti ini Ya Jadi Gak telanjang ininya Kabelnya gitu ya Jadi dia ada Ya khas Tahun 80an gitu ya Jadi yang Dicabut gitu Jadi ada seperti Rumahnya Jadi gak Gak seperti Kalau kita Kabel yang digunting Gitu ya Gunting Yang tembaganya Dijepitkan Jadi itu Ada rumahnya Jadi enak Masuknya mudah Nah seperti ini ya Oke Ya Gimana kalau nanti Kita nyalakan Ya Tapi kadang-kadang Kena copyright Kalau kita nyalakannya Jadi Ini sudah bagus Bagus banget ya Jadi Rasanya gak perlu Dicoba Sony ini Khasnya ya Suaranya Lebih jernih Gitu Lebih Lebar Jadi makanya Tidak ada fitur Bass Seperti Merek-merek Setelahnya ya Seperti Kalau Apa tadi Simba Itu fitur utamanya Yaitu megabass Gitu ya Surround Kalau Sony ini ya Cukup dengan Nyaringnya aja Gitu ya Apalagi ini gak ada Fitur macem-macem Ada equalizer Bassnya Ya seadanya aja Disini Beda dengan yang Misalnya waktu itu Aku review tentang GVC Gitu yang ada 3D nya 3D bass Yang ini ya Ini bener-bener Klasik ya Jadi Dari bentuknya Dari tongkrongannya Dari Tombol-tombolnya Gitu ya Nah Ya Ini kameranya Kenapa gelap Kadang terang gitu ya Ya Nah Well itu aja Video aku kali ini Yang bahas tentang Sony Apa sih Sony CFS KW200S Ini tipenya Cassette Corder Jadi Fitur utamanya Cassette Corder Jadi gede Seperti ini Ya besar banget Well itu aja Video aku kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Comment Dan like The step video Yang ada Di channel ini Oke See you next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax